Intro Tangis Indi Barents berubah senyum usai kondisi Indra Bekti membaik Jakarta, Indi Barents jadi salah satu teman dekat Indra Bekti yang terkejut mendengar kabar MC Kondang tersebut mengalami pecah pembulu darah Di hari kejadian, Indi Barents sampai menangis menceritakan kronologi kejadian ketika Indra Bekti ditemukan pingsan di kamar mandi Kini tangisan itu sudah berubah senyuman Hal ini terjadi karena kondisi Indra Bekti sudah berangsur-angsur membaik Setelah kejadian pada Kamis 29 Desember 2022 Indra Bekti langsung dibawa ke RS Abdi Waluyo, Menteng, Jakarta Pusat dan mendapat tindakan operasi Selama beberapa jam Indra Bekti menjalani operasi sebelum akhirnya dipindahkan ke ruang ICU Kini kondisi pembawa acara ceriwis itu sudah siuman Namun memang masih di tempat tidur Tetapi, dia sudah bisa bercanda dan berinteraksi termasuk dengan Indi Barents yang aktif mengabarkan kondisi sahabatnya lewat media sosial Tadi aku diizinkan masuk, aku senang banget Maksudnya berdiri di ruangan tempat dia tidur Kata Indi Barents saat ditemui di RS Abdi Waluyo, kawasan Menteng, Jakarta Pusat, jelang akhir pekan ini Aku panggil Eh Bekti, aku nggak bisa tahan emosi pada saat lihat dia Terus dia nengok, hai jelo, dia panggil aku jelo Lama-lama pakai, eng, jadi, jelong, terang Indi Barents Walaupun belum pulih secara total, Indi Barents sangat senang melihat kondisi Indra Bekti saat ini yang sudah dapat merespons dan berinteraksi Di luar dia belum pulih total, paling tidak, senang sekali bahwa aku sudah bisa melihat dia Paling tidak ada reaksi menyenangkan pada hari ini, tutur Indi Barents Indra Bekti masih dirawat di ruang ICU untuk diobservasi Hingga Jumat tanggal 30 Desember tahun 2022, sore kondisinya sudah stabil Hal ini dikabarkan oleh manajer Indra Bekti, Roy, saat dihubungi wartawan Roy juga mengatakan Indra masih dalam keadaan setengah sadar dan sudah mampu mengobrol Akan tetapi, Indra juga masih menggunakan alat bantu kesehatan Masih setengah sadarlah, sudah sadar sih sudah sempat ngobrol Masih selang semua, bebernya Disinggung apakah Indra bakal keluar dari ICU, Roy mengatakan belum bisa Roy katakan Indra masih mengalami pusing dan masih ada darah di kepalanya Belum-belum, masih, orang dia masih pusing kok, darahnya masih ada di kepala Masih pelan-pelan, dikit-dikit mesti dikeluarin, pungkasnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!